Pemirsa pajak pertambahan nilai 10% telah dibatalkan oleh pemerintah, namun harga daging sapi tak kunjung turun. Sejumlah rumah potong hewan mengaku masih menetapkan harga tinggi imbas pengurangan pasokan dari feedlotter. Sejumlah rumah potong hewan masih menetapkan harga tinggi akibat pasokan sapi berkurang. Di sejumlah pasar tradisional di Jakarta, harga daging sapi mencapai Rp130.000 per kilogram. Rencana perum bulog untuk mengirimkan sapi lokal dari Nusa Tenggara Timur ke sejumlah rumah pemotongan hewan, bahkan kiriman sapi murah belum dilakukan secara intens. Pemilik rumah pemotongan hewan berharap pemerintah lebih serius memasuk kebutuhan sapi lokal untuk masyarakat.